Kalau kita bicara tentang kondisi, Sumatera Barat saya rasa dampak geopolitik, kemudian perang Rusia-Ukraine tidak akan begitu. Kebang negari? Kebang negari, atau masyarakat sumber. Jadi daerah yang memang didominasi oleh UMKM, dan kemudian kebutuhan lokalnya diproduksi oleh lokal, itu akan cendung stabil pertumbuhannya. Jadi kita kalau lihat pertumbuhan perbankan di Sumatera Barat dengan kondisi yang didominasi oleh UMKM, itu akan baik saja. Tidak ada hal yang begitu menantang yang tidak bisa kita lewati rasanya. Berarti fokus orienting itu tadi? Cicilannya kalau rumah subsidi itu paling 900 sampai dengan sejuta. Daripada ngekos sejuta atau sejuta ribu, lebih bagus punya rumah. Mulai dari sekarang. Mulai dari sekarang. Dapat rumah lah. Dan kalau sudah punya rumah, mau lamaran anak gadis orang itu lebih beda. Iya, betul. Saya punya rumah. Dan ingat loh, penduduk sumber itu memang yang ada di sumber hanya 5,53 juta jiwa. Tapi kalau dikumpulkan sama yang diaspora, itu bisa 20 juta, bisa 15 juta. Bisa, bisa. Jadi potensi kita untuk mengembara tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di program Podcast Langgam bersama saya, Muhammad Isan Kamil. Nah, kali ini kita akan membahas tentang seputar sektor ekonomi, khususnya di sumbernya. Dan sekarang kita akan mencoba mengulas salah satu perbankan yang ada di sumber, yang ini Bang Nagari, dalam fokus pembahasan kontribusi aktif Bang Nagari di Sumatera Barat. Sekarang juga sudah hadir di studio bersama Abang Gusti Chandra. Halo Bang, selamat siang. Selamat siang. Nah, Bang Gusti Chandra ini sebagai Direktur Kredit dan Syariah Bang Nagari. Sampai sekarang, Bang. Direktur termuda ya, Bang. Direktur muda atau Direktur termuda? Muda dan termuda. Muda dan termuda. Oke, Bang. Ini terkait Bang Nagari. Sekarang sudah tahun 2023. Kita ingin coba melihat dari tahun 2022 yang lalu. Bagaimana performa Bang Nagari di tahun 2022? Kalau dilihat dari segi di saat ini gitu. Oke. 2022 dibandingkan 2021-2020 merupakan tahun recovery. Dan sama dengan kawan-kawan perbankan lain, semua sektor ekonomi UMKM terutama mengalami pertumbuhan recovery dari dampak COVID. Jadi, imbasnya memang pertumbuhan kita lebih baik di tahun 2022. Dan tidak salah bahwa beberapa rasio-rasio keuangan itu menunjukkan peningkatan yang signifikan, sehingga dari sisi performa itu jauh lebih bagus dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya? Tahun 2023 menantang, tapi kita optimis akan juga lebih baik, karena memang basis ekonomi UMKM itu akan semakin berkembang dengan didorong adanya normalisasi kebiasaan baru ini. Muncul usaha-usaha baru gitu. Oke, saya. Berarti untuk tahun 2022 juga sudah mulai berkembang. Karena melihat keadaan kemarin dan 2023 optimis. Dan tantangannya juga tentu ada, Bang, ya. Masih. Kalau dari segi unit bisnis usaha syariahnya, apa yang melihat sekarang itu perkembangan gimana, Bang? Dari segi unit usaha syariah, Bang Negeri? Iya. Secara aset kemudian pertumbuhan pembiayaan, pertumbuhan orang yang menabung, menyimpan dana di bank, itu pertumbuhannya sampai double digit. Double digit? Double digit. Artinya kepercayaan masyarakat kepada industri keuangan syariah semakin membaik. Nah, tinggal lagi bagaimana literasi dan edukasi kemasyarakat ini sebaiknya ditingkatkan. Jadi artinya seluruh lapisan itu, tua, muda, laki-laki, perempuan, sampai anak-anak pun memahami apa itu keunggulan daripada Bang Syariah. Sehingga setelah dia tahu, kemudian dia menggunakannya. Berarti kalau dari segi unit usaha syariahnya yang berkembang melalui Bang Negeri ini sekarang apa, Bang? Yang paling, ya. Ada beberapa. Ada beberapa produk yang bagus. Contohnya, kalau kita bilang di penghimpunan dana misalnya. Penghimpunan dana. Ada tabungan itu yang hanya ada di syariah, tidak ada di konven. Contohnya, tabungan haji, tabungan kurban, tabungan umroh. Itu tidak ada tuh di konven. Jadi kalau masyarakat inginkan yang seperti itu, dia berniat berhaji, dia ambilnya dari Bang Syariah. Atau dia ingin mengumpulkan uang untuk berkorban. Tahun depan atau tahun depannya lagi, tabungannya syariah. Di konven tidak ada. Jadi ada uniquenessnya di situ. Kalau di pembiayaan, kita punya kur syariah. Kita punya pembiayaan perumahan syariah. Kita juga punya akat-akat yang mungkin disesuaikan dengan apa transaksi yang sesuai dengan arahan daripada Nabi kita, Muhammad SAW. Apakah itu berbagi hasil, berjual beli, ataupun sewa-menyewa. Jadi kaya sebenarnya. Banyak sekarang produknya. Salah satunya berarti kaya tadi pembiayaan tabungan ya. Tabungan haji, tabungan untuk kurban, terus ada perumahan syariah ya. Kurban ya. Yang menarik lagi ada tabungan haji muda. Tabungan haji muda. Jadi, anak-anak itu sudah bisa mendaftar haji dari kecil. Anak-anak? Cicil dia. Jadi kalau misalnya sampai umur 12 tahun, dia sudah bisa dapat porsi. Daripada dia menunggu sampai dewasa baru dapat porsi. Siap-siap. Itu nunggunya lama-lama ini haji ya. Sambil nungguan triu ya. Nah, kalau misalnya Isan nih. Isan nak daftar umur 20, kemudian waitingnya 30. Baru umur 50. 50 baru bisa berangkat. Baru berangkat. Tapi kalau umur 12, nunggu 20, muncullah haji-haji muda di sumber. Itu keren tuh. Bang ini sebelum jauh membahas seputar penyelesaian syariah, Bank Negeri Syariah. Sekarang kan masih tersebar. Itu kayak orang pemahamannya masih Bank Negeri nih. Kan yang Bank Negeri Syariahnya, ketika mereka ingin tertarik dengan mencoba produk-produk tadi. Kayak tabungan haji, teman-teman, itu gimana tuh Bang? Untuk pengenalan. Apakah di semua unit Bank Negeri sekarang sudah ada unit syariah juga di dalam? Apakah satu khusus apa? Di tempat khusus unit Bank Negeri Syariah ya? Di sangat mudah mengakses layanan Syariah Bank Negeri sekarang. Kalau kita kan tercabang itu ada lima. Kemudian ada kantor capai tempat. Nah, sejak kita dalam proses untuk persiapan konversi menjadi Bank Umum Syariah, itu seluruh kantor kita yang ada itu bisa melayani syariah. Di artinya, kemana saja masuk di kantor Bank Negeri di Sumatera Barat, di situ pasti ada layanan syariah. Ada layanan syariah. Jadi semakin mudah. Sekarang masih proses menuju konversi, tapi unit layanan sudah mulai beroperasi. Jika tertarik dengan produk-produk syariah tadi, sudah bisa ke seluruh cabang yang ada di sumber. Di mana saja di sumber masuk. Di sana ada ya? Saya misalnya datang ke bank kantor itu, saya maunya nabung yang syariah. Haji? Pasti ada. Walaupun itu kantornya kompensional. Oke. Jadi kita bentuk namanya layanan syariah. Berarti kalau rencana ke depannya akan ada khusus, akan ditonjolkan gitu. Kalau konversi berarti semuanya pindah ke bank syariah. Oke. Nah, terus masih melihat ke tahun 2022 tadi, kabarnya Bank Negeri Syariah banyak dapat penghargaan nih, Bang. Oh iya. Penghargaan-penghargaan ini mungkin. Banyak sekali nih. Apa nih yang bisa kita penasaran juga nih. Jadi kita itu UUS terbaik nomor satu Digital Brand Awards dari Infobank. Unit usaha syariah. Unit usaha syariah. Jadi yang khusus syariah tadi, Bank Negeri Syariah itu menjadi bank terbaik nomor satu untuk Digital Brand Awards dari Infobank. Kemudian yang keduanya, the best unit usaha syariah, syariah award untuk UUS yang beraset di bawah 5 triliun. Dari Infobank juga. Kemudian, peringkat kedua, the best finance syariah regional dari Economic Review. Oke. Kemudian terbaik satu, pembelian syariah, UMKM, UUS BPD dari Anugerah Syariah Republika. Kemarin terakhir, kita merupakan bank syariah terbaik pertumbuhan pendaftar haji tahun 2020. Jadi kita punya lima penghargaan bergensi segala nasional di tahun lalu. Nah, kalau kita melihat dari penghargaan-penghargaan yang tadi yang juga luar biasa, kita lihat pembiayaan apa yang akan direncanakan Bank Negeri di tahun 2023 ini? Misalnya, dari melihat ke belakang tadi. Sumatera Barat kan home base-nya Bank Negeri. Otomatis sangat mempengaruhi unit usaha syariah Bank Negeri itu. Nah, kemana arahnya? Sesuai dengan demografi dan topografi dan juga mata pencarian PDRB sumbar, maka kita akan dominan di UMKM. UMKM-nya mana? Data statistik menunjukkan itu pasti sektornya pertanian. Oke, pertanian. Yang prioritas. Ya, pertanian, kemudian perdagangan, kemudian transportasi, pergudangan, kemudian akomodasi makan minum. Oke, tapi juga ada sumber pertumbuhan baru, yaitu parwisata dan segala turunannya. Nah, betul. Itu dari sisi produktif. Nah, kemudian ada sektor yang juga tumbuh bagus, perumahan. perumahannya dampaknya bisa ke 134 nini bisnis. siap. Kan mulai dari kita masuk rumah itu ada keset kan, ada gayung. Nanti kita bahas lebih dalam seputar program perumahan dari bangunan-bangunan ini. Jadi, arahnya ke situ. Oke, siap. Kalau skemanya yang mana? Skemanya bisa skema program maupun non-program. Berarti bisa, sekali lagi bang, di tahun 2023 ini ada fokusnya tadi dari segi pertanian, sektor pertanian, perusahaan. Terus point time, perdagangan. Terus ada apa tadi? Industri kecil. Industri kecil. Akomodasi, makanan. Ada F&B ya. Terus, yang terakhir tadi? Yang berkaitan dengan perwisata. Perwisata. Oke, siap. Dan segala turunannya. Nah, dari sisi pembiayaan, pembiayaan tahun 2023 ini, kan Bank Negeri mencanakan tema kolaborasi itu, mencapai pertumbuhan. Fundamentalnya sederhana, Tusan. Jadi, dalam era disruption, sekarang ini, Charles Darwin berkata begini, dalam suatu teori evolusi, maka ketika perubahan itu berlangsung cepat, maka yang bertahan itu adalah orang yang adaptif dengan perubahan. Adaptif saja tidak cukup, karena kadang-kadang itu butuh cost. Oleh karena itu, rumusnya tiga ternyata. Adaptif, sinergi, dan kolaboratif. Jadi, kita tidak bisa hidup sendiri di atas dunia. Nah, dengan demikian, maka memang taggar kita itu adalah tagline-nya kolaborasi untuk pertumbuhan. Jadi, nanti antara unit bisnis, kemudian dengan supporting, dengan mitra, itu harus berkolaborasi untuk menuju pertumbuhan. Kalau melihat dari tema tadi, tantangan terbesaran sekarang apa nih, Di tahun 2023? 2023. Kalau kita bicara tentang kondisi, Sumatera Barat saya rasa dampak geopolitik, kemudian perang Rusia-Ukraine, tidak akan begitu. Kebangga Jari? Kebangga Jari. Kebangga Jari. Masyarakat Sumbar. Jadi, daerah yang memang didominasi oleh UMKM, dan kemudian kebutuhan lokalnya diproduksi oleh lokal, itu akan cenderung stabil pertumbuhannya. Jadi, jadi kita kalau lihat pertumbuhan perbankan di Sumatera Barat, dengan kondisi yang didominasi oleh UMKM, itu akan baik, tidak ada hal yang begitu menantang, yang tidak bisa kita lewati rasanya. Berarti fokus orientasi itu tadi lebih ke UMKM? Contohnya gini kan, inflasi sumbar nomor satu kan? Nah, inflasi sumbar nomor satu. Terus saya rasa, kita melihat banyak orang PHK, tidak kan? UMKM beraktivitas dinamis, kafe-kafe ramai. Itu menunjukkan memang orang Sumbar ini dinamis. Terus, kan kalau dari tema kolaborasi mencapai pertumbuhan ini, luas nih Bang. Kan kita kolaborasi demi mencapai pertumbuhan tadi, termasuk dari sektor pembangunan sumbar, nanti gitu. Dari salah satu tantangan itu, banyak peluang yang bisa diambil. Jadi, masih belum bisa dikatakan itu sebuah tantangan besar, dari Tukbang Nagarisannya. Kan kalau dilihat mungkin beberapa tahun kebelakang, banyak fintech. Nah, ini kendungan dengan pengaruh fintech ini, terhadap Bang Nagaris bagaimana? Apakah mereka juga ikut kontribusi dalam berkolaborasi untuk mencapai pembangunan di sumbar tadi? Atau bagaimana sudut menanggap terkait fintech yang ada di sumbar ini? Terusnya dengan Bang Nagaris, apakah ada saling apa? Awal-awal fintech lahir itu booming, mungkin mereka baru melancang dalam bentuk startup ya. Itu kan perbankan jenderal resisten. menganggap terlalu dimudahkan, dan sebagainya. Ternyata mereka begitu lincah. Karena apa yang diambang itu terlalu prosedural, lagi mereka dimudahkan. Jadi, intinya adalah bisnis ini kemudahan dan kecepatan. Oleh karena itu, kehadiran fintech itu sekarang membuat energi baru atau inspirasi baru bagi Bang, untuk bisa menyimbangkan mereka. Nah, kalau saya pandangannya, kita dengan fintech tidak perlu menjadi kompetitor. Berteman saja. Kenapa segmennya beda-beda. Jadi, kami mungkin dalam rencana bisnis ke depan, akan mengkonkretkan kolaborasi dengan fintech. Baik yang sifatnya peer-to-peer lending, maupun yang bersifat di payment dan sebagainya. Ini komasional atau khusus di asyarakat sumbar? Kita tentu untuk belajar ke nasional, yang mau terjun ke sumbar. Agar secara kualitas manajemen resikonya lebih baik. Berarti dari segi kolaborasi tadi kan banyak sektor. Kolaborasi mencapai pertumbuhan. Proses yang sudah sampai sekarang ini, dan persiapan ke depannya apa ya? Dengan fintech ini? Bukan, secara umumnya. Dari tema Bang Kolaborasi tadi. Tema Bang Negeri. Mencapai pertumbuhan tadi. Yang jelas, rencana bisnis kita itu memang menuju bagaimana, yang akselerasi itu jadi. Karena bagi pebisnis itu, baik skalanya mikro, kecil, menengah, kan tiga saja. Murah, mudah, cepat. Murah, mudah, cepat. Kata orang, kalau sudah mudah, sudah cepat, yang harga nomor tiga. Jadi murah saja, tapi kalau nggak mudah, nggak cepat, nggak diambil kan? Tapi kalau mudah, cepat, biasanya harga yang ikut. Oleh karena itu, rentinnya itu sampai hari ini hidup. Karena mudah dan cepat. Hisan setuju kan? Tapi aman atau tidak, kita nggak tahu ya, Bang. Kalau Bang sudah menjadikan itu suatu yang murah, yang mudah dan cepat, maka paripunan lah dia. Maka kolaborasi Bang Negeri itu untuk menuju hal yang murah, yang mudah dan cepat. Oke, sihat, sihat. Lanjut nih, Bang. Dari segi pembiayaan, apakah Bang Negeri sekarang juga ikut menyalurkan kredit usaha rakyat? Nah, cara ngasihkan gimana ya untuk perseratannya? Oh, perserakyat. Gampang saja. Jadi kan bagi teman-teman nih, yang mungkin permisah ya, kalau untuk perserakyat itu yang jelas, kita punya NIK elektronik KTP. Itu jelas. Itu karena perseratannya adalah sistem yang akan kita lakukan ke Kementerian Keuangan. Jadi sama itu semua, Bang. Yang kedua adalah reputasi. Nah, reputasi itu diantaranya adalah tidak punya pinjaman yang sedang bermasalah di bank. Yang dibuktikan dengan, dulu namanya BI Checking. Sekarang namanya IDEP SLEEK. IDEP Sistem Layanan Informasi Keuangan. OJK. Jadi kalau data itunya sudah aman, itu kayaknya perseratan wajib sudah terkenuh itu. Lancar lah untuk usaha berikutnya. Nah, yang ketiga adalah punya usaha produktif. Minimal jangka waktu berusaha produktif ini? Nah, ada segmen-segmen. Kalau usahanya mikro, itu bisa langsung. Langsung maksudnya, Bang? Ya, nggak perlu nunggu harus setahun, sekian gitu. Kalau usaha mikro, itu usaha super mikro, minimal 6 bulan. Boleh kurang dari 6 bulan, tapi ada pendampingan dari pelatihan kewira swastaan, misalnya kan dapat sertifikat pelatihan dan sebagainya. Kalau untuk usaha kecil, biasanya mereka sudah establish, itu tinggal langsung. Itu dipantau dari Bank Negeri? Oh ya. Dipantau ya? Dipantau. Itu aja, Bang? Nah, kemudian soal perizinan nggak rumit-rumit. Kalau kebayang, kalau usaha korporasi itu kan pakai izin-izin pemda yang resmi ya. Kalau kur cukup, surat keterangan usaha cukup. Dari desa, dari wali negari, dari lurah. Itu cukup. Makanya, Izan penasaran nih, Bang. Total kredit yang sudah disalurkan Bank Negeri ini sudah berapa nih? 22 triliun. 22 triliun. Yang tahun lalu itu khusus kur, kurus saja ya. Itu 1,3 triliun dikasih pagu. Pagu itu kayak alokasi gitu. Oke, 1,3 triliun. Dari perintah. Setahun. Setahun per tahun ya? Ya. Itu bulan maya habis. Keluar ini. Habis ya lah. Habis 1,3 triliun. Bulan kita tambah lagi 200, tambah lagi 100. Sehingga totalnya 1,6. Itu menunjukkan bahwa respon masyarakat terhadap kurusnya tinggi. Di sumbar? Di sumbar. Nah, tahun sekarang kita dapat pelafon itu total 2,5 triliun. Sudah jalan nih? Oh, sudah jalan? Dua minggu lalu sudah jalan. Kita termasuk bank pertama nih yang bisa langsung lolos uji untuk segera menyalurkan kur tahun 2023. Nasional, lingkung nasional? Kita dominasi sumbar. Dominasi sumbar ya. Karena tujuan kita adalah untuk membangun sumbar. Jadi memang kita selalu kan buat sumbar. Terkait ini Bang, kan BI terakhir-akhir ini selalu menaikkan suku bunga acuan nih. Nah, terdampak berpotensi nggak untuk dari segi kesiko kayak kredit macet di bank negara ini? Dari kebijakan BI ini. Ya. Itu kan bagian dari kebijakan pemerintah yang perlu kita ikuti, kita pedomani. Nah, itu biasanya berdampak kepada peningkatan biaya dana. Nah, sepanjang kita bisa mengontrol peningkatan tersebut tidak terlalu membuat terlalu tinggi, yang berdampak kepada suku bunga pinjaman, biasanya nggak ada masalah. Dan kenaikan tersebut kan tidak juga sporadis. Misalnya naiknya 100 basis poin langsung dan sebagainya. Kan bertahap kan? Jadi dampaknya ke pinjaman sepanjang itu smooth, itu risiko kredit macetnya nggak masalah. Nah, tapi kalau lempatannya terlalu besar, naiknya 1%, 2%, dan mengakibatkan suku bunga pinjaman naik, dan itu memang risiko gagal kredit ada. Jadi pemerintah memang hati-hati nih. Berarti kalau dari segi strateginya tuh, Bang, biar NTL ya bahasanya? Ya. Biar terjaga tuh, kalau misalnya besok nih, mungkin kebijakan baru lagi yang di luar NBI ini. Dari bank negara ini, persiapan bagaimana tuh? Ya. Kita mempertinggi kasah. Kasah ini kan rasio dana murah. Oke, rasio dana murah. Nah, kalau kasah kita tinggi, dana murah kita banyak, jadi rasanya isu kenaikan 7-day repo sama The Fed, nggak begitu terasa tuh. Tapi kalau kasah kita kecil, dan kita bergantung ke dana mahal, otomatis berarti kan harga pokok pinjamannya menjadi mahal. Oke. Jadi kita sekarang fokus untuk memperbanyak dana murah, agar suku bunga pinjaman tidak terlalu tinggi. Bisa terkontrol lah ya. Nah ya, misalnya kayak tadi, tabungan haji, tabungan perubahan umbro, tabungan pelajar, kemudian tabungan masyarakat biasa, itu kita berbanyak. Mungkin balik lagi ke awal-awal diskusi tadi, kayak kan udah abang jelasin ya secara umum, kemudahan-kemudahan yang diberikan bank negara itu, terkhususnya bagi kayak calon nasabah UMKM gitu, yang selama ini mungkin masih dibilang kayak susah mendapatkan akses di Sumatera Barat ini, di bank-bank di Sumatera Barat. Nah, kalau bank negari, strateginya gimana? Kita itu kalau secara kantor kan tersebar. Jadi untuk mendapatkan akses layanan, berkunjung langsung gampang. Dan biasanya letaknya di tempat strategis. Itu satu. Yang kedua, kita juga melayani yang namanya jemput bola. Pasukan kredit atau pembiayaan mikro kita itu di lapangan, itu menyebar pakai sepeda motor. Jadi mereka bisa mendatangi langsung. Dan mereka pakai pakaian khusus lapangan. Jadi keakrapannya dengan masyarakat lebih terasa. Kemudian masyarakat juga bisa mengajukan pinjaman melalui web. Melalui web. Melalui web. Nah, ke bank negari.co.id. Atau masuk ke form namanya negari form daftaran di situ. Bisa sekalian simulasi itu. Kalau minjam segini, sekian tahun, cicilannya berapaan. Atau kontak ke negari call 150234. Jadi sebenarnya untuk mengajuin pinjaman atau berkomunikasi dengan managari tidak terlalu rumit. Mau cari info managari, kita punya channel Youtube, kita punya channel IG, punya Facebook, dan sebagainya. Jadi, nggak terlalu sulit. Maksudnya kayak siapapun lah ya. Harus masyarakat sumbar, masyarakat luar sumbar. Kalau tertarik, langsung kunjungi. Tapi saran saya, pelaku usaha itu kan butuh berbincang-bincang. Betul. Nah, main-main lah ke bank negari. Itu kan bank itu fungsinya tidak hanya sebatas memberi pinjaman. Dia juga untuk berteman, kasih konsultasi. Mana tahu ketemu mitra lain. Sehingga usahanya makin berkembang. Jadi artinya dengan bank itu anggap sebagai mitra, bersaudara, dan bercengkraman. Berkolaborasi. Berkolaborasi. Mencapai pertumbuhan ya. Selain kur, produk-produk apa saja yang sudah dimanfaatkan oleh masyarakat yang memiliki usaha? Banyak, San. Jadi, kalau untuk skema non-kur itu, kita punya namanya KMK Konstruksi. KMK Konstruksi. Konstruksi ini untuk para kontraktor yang lagi mengerjakan proyek-proyek pemerintah maupun proyek-proyek BUMM-BUMD. Kemudian ada skema komersial yang menggunakan pinjaman rekening koran. Maksudnya, Pak? Kalau rekening koran ini, dia bayar bunga itu sebanyak yang dia pakai. Berputaran kencang. Seperti giro. Jadi untuk usaha yang berputarannya besar sekali, cocok nih rekening koran. Atau mau dia melakukan investasi dengan nilai berapa pun, bisa skim, kredit investasi multiguna. Dia modal kerja yang tidak ada kredit koran, berarti yang nyicil. Saya nyicil, Pak. Sudah saya tarik, saya nyicil. Investasi tadi? Nah, yang modal kerja nih. Investasi kan ditarik duitnya, kemudian dicicil. Digunakan untuk pemilihan barang modal, itu investasi. Kalau modal kerja kan untuk operasional dan sebagainya ya, untuk stok. Itu ditarik, dan dicicil. Itu namanya modal kerja multiguna. Ada juga buat para developer yang bangun rumah. Itu ada KMK konstruksi. KMK konstruksi tadi, Pak? Iya. Yang khusus perumahan. Kalau yang konstruksi pertama, itu untuk mengerjakan proyek-proyek pemerintah. Contoh, jalan-jalan, jembatan, dan sebagainya. Kemudian yang di seri A adalah Nagari Grya Madani. Ini untuk perumahan bangunan apa saja. Oke, siap. Ini udah mulai, Pak? Udah. Jadi gini, San. Kita masuk ke Bang Nagari itu, basic-nya properti itu. Mau beli, mau bangun, mau refinancing, mau take over, bisa. Pokoknya semua bisa. Apa bahasanya tadi, Pak? Nagari Grya Madani. Jadi mau beli rumah, mau beli properti, boleh. Mau bangunnya, boleh. Mau yang sudah ada pun dijadikan uang pun, bisa. Oke, ini Bang Nagari udah mulai gencar, kan? Udah main di sektor ini. Kalau dari segi kompetitor, kita lihat di sumber dulu strategi, balik ke strategi tadi kan. Karena ini kan, balik lagi kontribusi aktifnya Bang Nagari terhadap pembangunan di sumber tadi. Makanya kita pengen tahu dikit high-line-nya itu. Strategi-strategi Bang Nagari dari segi sektor pertumbuhan pembangunan tadi. Mungkin dari segi sektor yang kayak tadi, Madani, properti Grya Madani ya, Bang. Itu sudah sejauh mana nih, Bang. Sambutannya baik sekali. Karena gini, aneh kan para generasi-generasi milenial nih, 40 kebawah. Kata orang begini, harga properti itu, deret ukur. Jadi 2, 4, 8, 16, 32. Emang naik kan? Ternah naik, properti naik. Tambah lagi nilai pasarnya. Gaji, terlihat hitung. 1, 2, 3, 4. Jadi kalau Anda nggak ambil hari ini, Anda nggak pernah bisa dapat properti. Jadi solusinya apa? Kembali solusinya persamaan akutansi. Persamaan akutansi. Kata akutansi, harta itu sama dengan modal tambah hutang. Modal tambah hutang. Iya kan? Oke, siap saja. Itu sedunia itu ilmunya. Jadi kalau Anda ingin punya harta, sebuah rumah, modalnya kurang, maka solusinya? Berhutang. Berhutang. Sedara anak. Karena nggak mungkin kita beli rumah dari hanya mengandalkan gaji. Betul. Kapan tercapainya gitu. Kapan tercapainya. Sementara harga properti itu akan naik dengan inklasi kan? Jadi maka sektor properti itu akan menjadi sektor andalan ke depan. Demografi Indonesia yang sumber sama. 65% penduduknya itu berusia 40 tahun ke bawah. Dan umumnya lagi nyari rumah pertama. Betul. Nanti masih isan kali ya. Mungkin. Makanya ambil negari kiri apa tadi? Bisa juga nanti dilihat ya di YouTube. Nah, dari sisi pembiayaan konsumtif. Ini mungkin karena ada bincang-bincang seputar masalah pembangunan tadi KPRnya, Bang. Saya ingin coba ulas lagi nih. Dari segi pembiayaan konsumtif, selain pembiayaan bagi pegawai negeri, Bank Negari juga aktif masuk ke pembiayaan perumahan. Jadi kan ada sinyal-sinyal perumahan, udah mau jelasin ya. Jadi lebih ke korbisnis Bank Negari itu pada pembiayaan konsumtif ya, Bang. Ya, SIN, pegawai, pensional gitu ya. Dari segi yang di luar itu, kayak swasta atau yang lain tadi, bagaimana, Bang? Ya, kita ada masuk ke swasta. Yang jelas kita syaratkan swasta itu adalah payroll-nya di Bank Negari. Jadi misalnya perusahaan gitu. Nanti keda sama sama Bank Negari. Pembayaran gaji kerelawannya dilakukan melalui Bank Negari. Otomatis kita bisa ases untuk pembayaran penyaman. Kemudian, kalau misalnya lembaga lain, lembaga-lembaga seperti misalnya wali negari, itu kan juga prospektif kita langkul. Itu juga kita masuk. Wali negari, perangkat negari, komisi-komisi misalnya kan, komisi penyiaran, komisi ini, dan sebagainya. Berarti ini langsung masuk ke pertanyaan saya yang berikutnya. Itu sudah masuk dari kategori dasarnya untuk masalah ya, biar bisa mendapatkan pembiayaan KPR tadi gitu, Bang. Iya, KPR itu dulu ya, zaman dulu, itu cenderung diberikan ke fixed income group. Jadi masyarakat berpenghasilan tetap. Berarti kan hanya yang bisa dapat KPR, berarti kan pegawai ya. Sementara semua orang butuh rumah kan. Kalau dilihat kayak sekarang, misalnya yang kawan-kawan yang kayak Isan yang milenial, dan tertarik lagi nih ke kerja-kerja. Makanya, bank pun bertransformasi. Jadi dia buka diri sekarang, KPR itu bisa untuk fixed income, seperti dulu, dan membuka diri untuk non-fixed income. Seperti yang ada di swasta, mungkin kerja di entertain, tapi dia punya penghasilan. Termasuk misalnya ini konten YouTube kita udah berpenghasilan. Ah, iya. Masih bisa masukin di persyaratan daftar nggak? Bisa. Yang penting kita kan lihat nanti biasanya, mereka rutin nabung deh. Bang akan lihat nanti rekening koran tabungannya. Kalau itu stabil, berarti itu secara sumber penghasilan bisa menjadi salah satu pertimbangan. Biasanya dalam jangka berapa lama? Ada bank yang mencapukan 3 bulan, ada 6 bulan, setahun itu tergantung kebebasan bank se-masing. Kalau bank negari melihat dari siapa nasambanya? Ya, kita coba lihat 6 bulan nggak bisa. 6 bulan ya, 6 bulan ya. Pergambarlah itu. SLIKA masih menjadi salah satu persyaratan? Wajib. Masih wajib ya? Wajib. Itu pun nggak di bank, itu diwajibkan biasanya. Itu tujuannya itu, Tusan. Orang itu kalau dikatakan baik, salah satunya kan ketepatan dia membayar. Betul. Track record, payment record. Jadi kalau dia sliknya bagus, secara tidak langsung orangnya baik biasanya. Baguslah ke uangnya ya. Patuh sama janji. Jadi itu dipatuhi saja itu. Oke Bang, ini lanjut nih Bang. Ada beberapa lagi yang kita bahas lagi nih. Termasuk, nah ini jika kita masih punya kredit atau pembiayaan di bank lain, apakah tetap bisa mengajukan KPR di bank negari? Dia berkisihkan penghasilan. Nah, penghasilan tadi kan, contoh misalnya pegawai. Penghasilannya misalnya 10 juta. 5 jutaan misalnya. Dia sudah ngambil di bank lain, untuk cicilannya di bank lain itu 4 juta. Berarti kan tinggal 1 juta. Iya, otomatis. Duitnya. Ya nggak mungkin dong 1 juta dia guna-gunanya untuk minjam lagi kan. Kalau begitu Bang nggak mau masuk tuh. Dilihat dari, udah berapa persen kepakai nih misalnya. Masih ada peluang nggak? Gak apa sih sisa TKP-nya gitu. Makanya kalau rumah itu jarang double penyaman. Biasanya rumah itu, hanya di satu bank. Fokus satu bank. Fokus satu bank. Selesain satu dulunya. Dia punya sisa gaji nanti, dia pasti ngambilnya untuk yang lain tuh. Betul. Misalnya untuk kenderaan atau apaan. Itu boleh. Tapi rumah misalnya 2 bank, susah juga. Karena kan sertifikatnya satu. Mereka pasti melihat kan Bang yang dari tadi. Satu bank saja. Satu. Dan banknya ke Bang Nagari. Bang Nagari? Nagari Property Gria Madani. Nagari Gria Madani. Nah tadi selain memberikan pembiayaan, katanya ada bahasa-bahasa putar KMK konstruksi, developer. Dan pembiayaan apa sih yang sekarang nih, untuk bagi developer tadi tuh Bang? Mungkin lebih, apalagi lebih spesifik lagi nih. Untuk para developer di sumbar disaranya ya? Atau yang bermasuk di sumbar. Kita dengan asosiasi ya, baik itu REI, atau APERSI, atau HIMPERA, kita berkata sama. Asosiasi perumahan sumbar? Perumahan. Para developer gitu. Terutama dengan REI, kita semakin intent. Kemudian beberapa waktu ke depan, kita akan juga sama-sama teman APERSI ini mau bersama. Mereka kan punya keahlian membangun rumah. Mereka punya lahan, dan mereka butuh muda kerja untuk menjadikan rumah itu menjadi barang dagang yang tersedia. Jadi oleh karena itu, mereka memang butuh muda kerja. Bagi bank, dia butuh, KPR-nya juga, butuh juga untuk si developer. Jadi nanti gini tuh San, si developer dia kasih pinjaman buat mendirikan itu rumah, nanti konsumen beli rumah ke developer. Nah, karena si konsumen juga tidak belinya tunai, dia ngambil KPR ke bank. Jadi nanti KPR-nya diberikan bank, nilai KPR-nya dibeliin rumah. Jadi pinjaman si developer lunas. Pindah menjadi pinjaman KPR. Kami dapat dua aset. Itu bisnis yang keren itu. Berarti dari segi hubungan bank dagang hari dengan asosiasi perumahan sumbar, udah ada perencanaan bagus atau bagaimana nih? Kita ikut MOU, kemudian PKS, kemudian kalau mereka musda atau rekerda, kita supporting lah. Kita jadi sponsor utama di situ. Kemudian kita sering ketemu dialog-dialog. Kita menangkap apa harapan mereka. Dan bagi mereka kembali ke yang tadi, San. Urusan itu. Murah, mudah, cepat. Murah, mudah, cepat. Tapi yang menjadi tonjolan yang dua terakhir itu mudah, cepat. Mudah dan cepat. Tadi agak langka di sumbar itu ya. Bagaimana nih? Bukan langka. Jadi kalau mereka, orang bisnis itu, waktu itu mau uang. Betul, betul. Jadi kalau orang bank itu, urusannya mudah dan cepat, mereka ngambil itu. Betul, betul. Nah, di kita jembatan ini, mereka dengan kantor-kantor cabang kami untuk melayani para developer ini dengan mudah dan cepat. Harga soal kedua. Berarti hubungan dengan asosiasi perumahan, Bang Nagari sudah mulai. Sebagian besar sekarang malah perumahan-perumahan kita baik yang rumah subsidi, rumah KPR sejahtera, dan rumah komersil, itu sudah sama kita. Ya, mudah-mudahan ini bertahan lah. Selama-lamanya gitu, kita sesuai dengan arah tadi, sektor perumahan ini menjadi sektor andalannya sumbar. Masyarakat yang seperti kita nasi muda ini, punya banyak pilihan untuk ngambil rumah sesuai dengan selera dan kemampuan bayarnya. Oke, ini lanjut, Bang. Di sumbar ini, ada nggak lokasi yang strategis nih untuk bagi pembiayaan perumahan ini? Yang komersil atau yang subsidi ini? Boleh, kedua-duanya. Kedua-duanya. Kalau komersil, mereka masih mendekat ke kota. Mendekat ke kota. Walaupun muncul ya kluster-kluster baru yang lebih jauh ya. Tapi mungkin karena memang aktivitas mereka sedemikian sibuk harus dekat dengan pusat bisnis dan sebagainya. Harga tanah kan juga dalam kota mahal. Jadi memang nggak masuk juga dengan KPR, komersil, subsidi yang harga rumahnya hanya sekitar 150 juta. Makanya perumahan subsidi ini kebanyakan arahnya di arah ke atas ya, ke Bepas, kemudian ke Anak Air mungkin, atau ke Padang Pemir Kota arah ke perbatasan gitu. Dengan Padang Pemir Aman. Tapi tetap laku. Tetap laku juga ya. Karena logika yang tadi, cicilannya kalau rumah subsidi itu paling 900 sampai dengan 1 juta. daripada ngekos 100 atau 500 ribu, lebih bagus punya rumah. Mulai dari sekarang. Mulai dari sekarang. Dapat rumah lah. Dan kalau sudah punya rumah, mau lamaran anak gadis orang itu lebih beda. Iya, betul. Saya punya rumah. Ini sebentar lagi Bang Negeri ulang tahun. Iya. Tepatnya, Isan lupa nih Bang. Tahun 62 kita. 62. 62. Berarti ulang tahun yang ke 70, 61. 61. Ada program-program khusus atau promo-promo khusus bagi untuk develop atau produk-produk tadi dari Bang Negeri? Kita sudah mungkin ini mau share juga ke teman-teman wartawan sebentar lagi. Yang jelas, kita ada promo terus. Kejutan-kejutan yang berbeda, yang mungkin membuat orang semakin penampaknya. Wah, apalagi nih Malaria yang dikeluarkan. Untuk ulang tahun kita akan juga ada promo. Apa itu Bang? Masuknya sekarang Bang. Baik itu promo buat pinjaman yang ASN, pegawai, pensiunan, maupun untuk properti. Termasuk properti? Seperti. Kayak termasuk kur tadi, apakah juga ada? Kalau kur udah promo itu. Awal lahirnya promo. Karena bunga kur itu cuma kevaliannya 6%. Malah super mikro itu 3% sekarang. 3% setahun. 3% setahun. Bandingkan rentenir 10% seminggu. Seminggu. Mestinya memang kekur. Betul, betul, betul. Jadi selalu ada promo. Jadi tinggal ditunggu nih. Kami juga akan launching dan share ke teman-teman. Oh, iya. Ditunggu nih promo Manjilanghut Bang Nagari. Mudah-mudahan nanti pas nih, cocok untuk promonya. Langsung ajar. Mudah dan cepat emang. Dan khusus rumah subsidi, kita punya kuota awal itu 1.250 menit rumah. 1.250 menit rumah. Untuk masyarakat sumbar. Di? Sumbar. Kalau bisa habis 3 bulan kita nambah lagi. Siap-siap nih. Harus ambil apa? Logikanya yang tadi kan kapan lagi mau beli rumah nggak pernah bisa beli rumah kalau mengandalkan gaji. Betul, betul. Maka gaji yang ada jadikan cicilan ambil rumah. Karena harga rumah akan selalu naik. Betul, betul. Nah ini balik ke pembiayaan di unit syariah. Iya. Pembiayaan unit syariah ini kalau dilihat tadi kan disambut baik juga sama masyarakat. Sangat tertarik gitu. Jadi dari segi pembiayaan konsumtif syariah Bang Nagar ini sekarang apa Bang? di masyarakat. Yang paling laku gitu ya? Iya. Kalau untuk pinjaman di captive market tetap lah ya. Pinjaman masih paling atas. Ya pinjaman ya seperti ASN pegawai, pensiunan tetap. Mereka menyukai pinjaman seperti kompen tapi mereka ingin pola syariah. Kita sediakan. Terus yang untuk segala kebutuhan yang berkaitan dengan properti tadi. beli, bangun, renov atau direfinance kita lahirkan yang namanya Nagari, Kiriah, Madani. Kemudian kita punya produk yang juga bisa kebutuhan dana tunai atas barang yang dimiliki. Emas. Maka gak ada emas. Gak ada emas. Atau juga kita akadnya akad sewa beli. Jadi sewa dulu menilai beli. Itu juga ada akadnya. Jadi kalau syariah itu lebih ke transaksinya. Bukan berbasiskan uang. Betul. Cara transaksinya. Kalau orang bilang tentang jual beli itu akadnya ngurah bahan. Nanti kalau bagi hasil itu ada mesorakah sama mudah robah. Dan sewa beli nanti ada macam-macam juga akadnya. Yang sewa menyewa. Ini kaya sekali? Banyak. Termasuk kalau dari diurutin tadi itu ada pinjaman cari paling diminati. Kalau diminati yang pertama tadi yang konsumtif. Yang kedua mengenai properti. Kemudian gak ada emas. Itu laku sekali. Oke. Oke. Kita lanjut lagi nih Bang. Ini ada tinggal beberapa lagi. Oh iya gak apa-apa San. Dari segi pembiayaan masih seputar KPR tadi nih. Terhadap pembiayaan perumahan ini bisa menjadi salah satu penopang pembiayaan konsumtif tadi kan. Di nomor dua nih urutan itu misalnya. Khususnya di sumber nih. Malah ke depan mungkin mereka menjadi penopang utama. Oh oke. Karena gini. Dilihat dari peminat sekarang. ASN itu kalau sudah minjam di bank kemudian dia mentok platformnya kan gak bisa nambah lagi. Oke. Berarti nanti growthnya akan kecil tuh. Siapa yang akan melampaui ini growth property. Gitu San. Jadi karena kan bisa siapa gawai. Gaji saya udah menempat nyicil. Oke. Berarti nambah gak bisa kan. Gak bisa nambah lagi. Iya. Betul. Generasi muda isan ini banyak yang butuh rumah. Berarti pertumbuhan property nanti akan mengalahkan pertumbuhan konsumtif biasa ini. Oke oke. Itu lama saat depannya seperti itu nanti. Dilihat dari mungkin di luar sumber apakah itu udah sama. 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 Sama ya. Berarti di sumber strategi bangga negara pun juga udah mulai masuk sini nih dalam persiapkan tadi gitu kan. Betulan profilnya sama. Jadi sensus penduduk nasional sama sensus sumber itu sama. Penduduk berusia sampai dengan 39 tahun itu 65 persen. 65 persen di sumber. nasional juga ada 65 persen. Jadi masa depan Indonesia itu ada di anak-anak muda ini. Kalau anak mudanya siap misalnya kayak tadi ya Bang. Makanya saran buat anak muda kalau punya duit beli rumah dulu. Beli rumah dulu. Motornya butut dulu. Mobilnya butut dulu gitu. Cicit dulu nih. Tapi rumah punya. Rumah punya. Jadi ketika ngelamar anak gadis orang itu PD-nya tinggi tuh. Harus dingat nih. Rumah dulu nih. Rumah dulu. Saya jadi pegawai dulu saya nabung itu saya punya rumah dua lah. Mobil gak ada. Mobil belum ada. Di mata cewek nilisnya lebih tinggi. Oh iyalah. Rumahnya udah dua nih. Mobil dapat berapa nih? Nanti mobil bisa cicil. Karena gini kalau harga rumah kan naik. Naik mobil. Investasi kita naik. Kalau harga mobil turun. Pasti turun terus. Setiap tahun turun. Logikanya. Warbasanya dapat tips baru nih. Apalagi kalau pembiayaannya nanti di negari properti kriya. Satu lagi kan. Daripada ngekos nyewa sejuta sebulan mending ngambil KPR CCD. Mulai sekarang lah. KPR CCD gitu. Lagian Bang kan juga buka sekarang untuk yang tidak tidak berpahasilan tetap. Terus masuk lagi di apakah pembiayaan perumahan ini bisa menjadi salah satu penopang. Sudah betul. Sudah akan terjadi. Mungkin tidak akan menjadi utama nanti. Kalau dari segi stakeholder nih. Harapan mereka dari kan 2023 ini beritanya resesi-resesi-resesi ini. Kalau menurut Bang bagaimana itu? Kalau kita lihat OJK kemudian pendapat BI pendapat Bu Menteri kemudian Koper Ekonomi memang tantangannya ada tapi kalau melihat Indonesia ini memang ditopang oleh UMKM dan kebutuhan dalam negeri kita masih luas. Jadi untuk kita bertahan itu diantara banyak negara masih bagus. Termasuk semua termaharat. Artinya usaha-usaha seperti pertanian tadi dengan macam keragaman itu masuk terenak. Masuk terenak kan berikanan itu masih akan bagus. Jadi oleh kegiatan itu stakeholder tentu harapannya gampang kalau stakeholder. Contoh misalnya pembangunan saham. Pembangunan saham bagaimana laba bangunan negari itu stabil naik depidennya bagus. Nah kemudian kalau pemerintah tentu bagaimana program-program pembangunan terdukung oleh bangunan negari. Nah kita sudah siapkan untuk itu semua. Mudah-mudahan itu. Nanti optimis lah ya. Optimis kita. Termasuk dalam ekspansi tadi ada berapa punya rumah tadi bang? 1.250 menit rumah untuk rumah subsidi. Tapi untuk rumah komersial nggak ada batas. Oh nggak ada batas. Sepanjang layak kita masuk ke situ. Berarti dari segi tahun 2023 ini bangunan negari optimis. tapi jangan lupa loh kur tadi 2,5 triliun kan? Kur 2,5 triliun ya. Jadi artinya dengan bangunan negari tersebar di mana saja saya menyarankan datang saja ke situ. Menkenalkan seperti kita ini. Betul, betul, betul. Karena kalau nanti misalnya nyampaikan permohonan lewat online tetap. Tapi lebih enak itu berkonsultasi. Biar lebih diarahin langsung. Dapat kopi lagi kalau kemana. Dapat kopi gratis. Dan ini tahun 2023 kita rencanakan di setiap kantor cabang itu akan buka klinik UMKM dan literasi keuangan seri A. Seperti ini tempat para UMKM bertanya mencari informasi ketemu tentang dengan mitra yang lain dapat informasi tentang UMKM doko digital dapat informasi pengurusan izin dan sebagainya. Jadi kayak klinik di seluruh kantor. Di seluruh kantor. Jadi klinik UMKM dan literasi keuangan seri A. Itu perlu tuh bang? Kita kolaborasi nanti misalnya dengan Jam Gerida Subar. Kita kolaborasi dengan insuransi dengan OJK misalnya. Jadi kalau orang berkunjung pakai yang lengkap. Oke, siap-siap. Muka app-nya enak gitu. Siap-siap. Dari pembahasan kita yang banyak tadi tuh kendala terbesar bank negari sekarang itu seperti kayak misalnya kayak fasilitatornya SDM-nya terus teknologinya itu apa nih bang? Dan harapan bang juga pengennya kan tahun 2003-nya yang dikatakannya resisi tadi rupanya bang negari tidak menolak kata resisi rumahnya. Mencapaikan atau mungkin nanti menghasilkan penghargaan penghargaan yang baru lagi di tahun 2003-nya. Sama ya. Tantangan perbankan di era teknologi ini adalah menyediakan kemudahan dan kecepatan. Jadi kalau istilahnya kalau kata Renal Kasali kemudian Hermawan Kertabijaya itu adalah bank ini menjadi institusi yang bisnisnya itu anywhere, anytime. Jadi dimana saja jadi hari itu memang 7 hari 24 jam. Menasabah bisa berinteraksi. Nah tentu tentangnya di sini adalah bagaimana teknologi kita harus segera handal didukung oleh anak-anak muda yang memang punya pemikiran inovatif dan kreatif dan jauh ke depan. SDM-nya harus kapasitas ini dan servisnya harus baik. Karena sekarang kalau servisnya enggak lengkap itu orang komplainnya kemana-mana. Itu mempengaruhi image. Jadi oleh karena itu kita tekankan betul kepada seluruh pejabat dan pelaksanaan kita layani dengan sepenuh hati dengan keramat-ramat semua nasabah kita. Baik yang datang langsung ke bank maupun yang berhormat via channel apa saja. Nah zaman sekarang kan bisa diambat. Kemana saja ngomong itu tiktoker dan sebagainya bisa mengaruhi kita. Jadi SDM-nya andal IT-nya kuat kemudian servisnya memang quickly. Nah itulah fokus kita ke depan. Ini mungkin di luar pertanyaan lebih ke berarti kan bank negari sekarang itu masih BPBD apakah ada nanti rencananya ke nasional jadi bank nasional ini? Apakah kemungkinan kalau dari selama ini berjalan? Kalau dia begitu besar berlarinya sangat kencang ya bisa saja. Bisa, ada kemungkinan. Karena yang besar itu biasanya lahir dari yang kecil kan? Bisa saja bisinya begitu. Jadi sekarang kita akan maksimalkan kita sebagai market leader di Sumbar dan kita sudah punya cikal bakal punya cabang di Pekanbaru di Bandung, Jakarta. Dan ingat loh penduduk Sumbar itu memang yang ada di Sumbar hanya 5,53 juta jiwa. Tapi kalau dikumpulkan sama yang diaspora itu bisa 20 juta bisa 15 juta. Jadi potensi kita untuk mengembara tinggi. nanti kemodel kita kuat, kita bisa expand ke daerah lain. Berarti tetap ada kemungkinan ini Bank Negeri menuju konosional nanti? Tentunya masih banyak tantangan lah dari produk-produk yang harus ditawarin. Kalau kita lihat BCA sejarahnya toko kelontong. Jadi mimpi besar itu berawal dari visi yang kecil. Tapi mimpinya besar ke depan. Mungkin ini dulu bincang-bincang kita seputar bagaimana kontribusi aktif Bank Negeri di Sumbar di tahun 2023 ini atau dari selama ini. Jadi tentunya kita sangat berharap kontribusi Bank Negeri terhadap pembangunan Sumbar bisa berdampak termasuk dari masyarakat, sumber, para developer atau para kontributor yang ada di Sumbar sehingga Sumbar juga masuk menjadi salah satu mungkin daerah yang berpenghasilan otonominya tinggi melalui mungkin perannya ternyata perannya disupportnya langsung dari bank daerah langsung. Bang kita langsung. Satu nih, kalau misalnya warga Sumbar dominan menggunakan Bank Negeri kan termenanya dapat dividen dapat duit keuntungan dari modal itu kan kembalinya ke Sumbar ke APBD dan digunakan kembali untuk masyarakat Sumbar. Ke masyarakat lagi yang kena. Tapi kalau gunakan bank yang tidak Bank Negeri itu dividennya dibawa keluar kan? Tidak kembali ke APBD Sumbar. Jadi kalau kita pakai logika politik nasionalisme Sumatera Barat maka gunakan Bank Negeri dengan segala plus minusnya. Dengan segala plus minusnya. Yang kita coba. Mudah-mudahan yang minusnya ini dengan masukkan para pemerintah semua para nasabah kami bisa terus memperbaiki diri. Oke, siap. Itu dulu. Makasih banyak Bang. Selamat-samat. Semoga sukses terus Bank Negeri di lewat Abang juga mungkin muncul nih inovasi-inovasi yang lebih kuat lagi berdampak lebih tinggi dan mungkin kita tunggu dapat kabar penghargaan-penghargaan terbaru Bank Negeri tahun ini apa. Mudah-mudahan berdoakan. Kita siap. Itu dulu kurang lebih mohon maaf. Saya Umar Mesen Kamil sampai jumpa di program Podcast Langgam yang di episode berikutnya. PEMBICARA 1 PEMBICARA 1